Intro Shalom Kingdom Citizen, welcome to Rock Ministry TV Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Melalui firman Tuhan yang disampaikan Kami percaya sodara akan diberkati dan diperlengkapi Untuk mengenapi rencana Kristus dalam hidup sodara Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan juga share video ini Agar menjadi berkat bagi banyak orang Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati Berbicara lah bagi kami Tuhan Nyatakan kehendak-Mu Untuk kami berjalan dalam koridor kebenaran-Mu Sampai tujuan-Mu yang pasti Untuk mempermuliakan namamu Nama yang agung mulia Tidak ada lama lain di bawah kolong langit ini yang perlu kami banggakan Kejuali hanya siapa nama itu katakan Inilah nama yang kami sebut Kami bersorat bagimu 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 Dan bersorat bagimu Dan bersorat bagimu Kami bersorat bagimu E itu jadi E Tapi ini receive Jadi Dibentuk kembali Tapi saya suka pakai kata Pembentukan kembali Nah saya akan share dengan saudara Tentang dibentuk kembali ini Untuk kita yang Sudah terima dia sebagai Tuhan Jurus teramat Raja di atas segala raja Tapi seringkali kita tidak menikmati Perjanjian Tuhan itu Seringkali kita tahu Janji Tuhan itu hebat, dasyat, mulia Tapi janji yang mulia dan hebat, dasyat itu Tidak akan saudara nikmati Kecuali saudara percaya dan menghidupi Nah untuk karena kita tidak menikmati itu Nah kita perlu untuk dibentuk kembali Sehingga kita kembali kepada Satu perjanjian Tuhan semula Untuk kita nikmati Nah untuk itu kita akan lihat Dari satu cerita Yang tidak asing lagi bagi saudara Yaitu Mengenai Lukas 15 Ayat 11 sampai dengan 31 Yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang Disini kita lihat Yang tadinya hidup Dalam satu relationship Hubungan yang begitu bagus Harmonis Manis Menikmati segala Apa yang dibutuhkan itu tersupply Selain hubungan dengan Tuhan Juga Dia menikmati Kesehatan yang terbaik Hal-hal finance Makan, minum, dan pakai Tapi kita lihat Akhirnya Waktu dia keluar Dari kerajaan Allah Saya gambarkan itu Kita tahu Kerajaan Allah itu yang memiliki adalah Yesus yang adalah raja di atas segala raja Dia bukan hanya raja di atas segala raja Dia juga Tuhan Dan dia adalah juru selamat Banyak nabi Banyak penginjil Banyak rasul Banyak guru Banyak orang-orang dalam jadi konsuler Tapi Banyak orang juga Bisa berhati bapak Tapi dengar Tidak ada yang lebih daripada satu pun Yang bisa menjadi juru selamat Kecuali Yesus Kristus Tuhan Jadi Dia itu bukan bos Sekalipun dia raja Tapi dia Berhati bapak Yesus juga tidak Bermental Hamba Tapi berhati hamba Halilu ya Nah semua hubungan itu Didapatkan oleh anak bungsu ini Tapi waktu dia keluar Daripada Pola keluarga bapak Keluarga Tuhan Atau kerajaan Allah Nah saudara lihat Yang dia dapat Itu kandang babi Ampas dari makanan babi Itu pun dia tidak Diberikan Nah ini menggambarkan kita Seringkali kita bilang Kita ini Kenal Yesus itu adalah Tuhan Ternyata bukan kenal Baru tahu Makanya kita kekristenan Sekian puluh tahun Kita tidak pernah menikmati Perjanjian itu Makanya tidak sedikit Saudara lihat Ada orang dalam gereja Bisa mati bunuh diri Ada orang yang Hidup dalam perjanjian nikah Dengan pesta yang meriah Bisa miliar rupiah Untuk pernikahan Tapi cerai Bagi saya Bagi saya itulah gambaran Kandang babi Yang ampas makanan babi Itu pun tidak dapat Tapi kita tidak perlu Khawatir dan takut Kalau Tuhan bilang Di tangan penjunan Tangan bapak Itu bisa dibentuk kembali Untuk kita kembali menikmati Pesta kerajaan Allah Untuk nama Tuhan Di permuliakan Nah kita akan lihat Nah bagi saudara yang belum terima dia Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tidak ada lain Saudara perlu terima dia Haleluya Dan bukan hanya Sekedar terima Sehingga saudara mengerti Ada satu yang tidak dipunyai Oleh kepercayaan lain Nanti akan lihat Apa itu kira-kira Baik kita lihat Lukas 15 14 sampai 21 Setelah dihabiskannya semua Semuanya Timbulah bencana kelaparan Dalam negeri Itu Dan ia pun mulai melarat Setelah dia minta warisan Dari bapaknya Ya saudara pasti bilang Kurang ajarlah Tidak tahu diri Nah ini seringkali terjadi Dengan kita Begitu kita dapat mujizat Kita diberkati Kita lupa Sumbernya itu siapa Malah kita menyalahkan Yang memberi Kita mulai berargumen Dengan yang sumber memberi Sama itu tabiat Yang kita lihat Hari-hari ini Lalu ia pergi Dan bekerja pada seorang majikan Di negeri itu Orang itu menyuruhnya Keladang untuk menjaga Babinya Lalu ia ingin mengisi Perutnya dengan ampas Dalam penderitaan Ayahnya itu berlari Ayahnya itu berlari mendapatkan dia Kepemimpinan Allah Kepemimpinan Tuhan Jangan bermimpi Tuhan akan datang Temui saudara Kitalah yang harus Ambil keputusan Untuk kembali Kepada dia Yang setuju Tepuk tangan Bagi dia Supaya saudara mengerti itu Kalau saudara sudah Mengerti kebenaran Bapak aku telah berdosa Terhadap sorga Dan terhadap Bapak Aku tidak layak lagi Disebut Anak Bapak Nah Dari fasal ini Bagi saya Ketika kita merenungkan Firman ini Artinya Di pikiran kita penuh Cuma dengan firman ini Maka batasan-batasan kita Ataupun keputusan-keputusan kita Dan sistem pengenalan pribadi kita Dengan Tuhan Itu akan terpengaruhi Untuk dibentuk kembali Ini Cerita ini Jadi kalau kita masuk Di bulan ini Untuk selalu mengalami Dibentuk kembali Bagi saya Kebenaran inilah Menjadi warna Yang bisa memwarnai hidup saudara Untuk bisa menikmati Tujuan Tuhan dalam hidup saudara Itu mengalami Perjanjian Allah yang hebat Dan luar biasa Jadi kita lihat Apa sih penyebab Si anak bungsui ini Tinggalkan Kerajaan Allah itu Apa itu kira-kira Tidak ada lain Yaitu Kehendak bebas Yang salah difungsikan Itu akan menghancurkan Pembentukan Tuhan Jadi membuktikan begini Setiap kita dalam kerajaan Allah Tetap ada pembentukan Halo Tapi seringkali pembentukan itu Tidak terjadi sesuai dengan Tujuan yang Tuhan mau Karena kehendak bebas kita Yang kita salah fungsikan Kalau saudara lihat Lo bapak ini tahu Bahwa anak ini Akan menghambur-hamburkan uang itu Bisa dengan pelacur Bisa dengan perjudian Narkoba apa saja Di era sekarang ini Kok diberikan itu warisan Nah itu membuktikan gini Your father Bapak saudara dan saya Tuhan yang baik Itu menghargai kehendak bebas kita Jadi di era sekarang ini Kehendak bebas ini Yang paling berbahaya Kalau salah saudara serakan Kalau saudara serakan Pada daging saudara Kandang babi Dan ampas makanan babi pun Tidak dapat Kalau saudara serakan Juga kepada iblis Tetap tempatnya Di kandang babi Dan ampas makanan babi pun Tidak dapat Tapi kalau kehendak bebas ini Semua diserakan kepada bapak Sebagai penjunan Dia adalah Tuhan yang hidup Pesta kerajaan Allah Tetap berkelanjutan Hari lepas hari Memulai hari kita Dengan baik Di dalam perjalanan Tengah-tengah aja Perjalanan bersama Tuhan Pasti lebih baik Sampai mengakhiri Hari ini yang Tuhan berikan Yang terbaik Pasti datang Dari Tuhan Itu janji Tuhan Jadi hari ini Percayalah Saudara hidup itu mujizat Dan percayalah Ini opportunity Yang dia berikan Saudara kesempatan lagi Untuk dibentuk Nah sekarang Kalau saudara sedang berada Di kandang babi Ampas makanan babi Yang tidak saudara terima Ya Kandang babi itu bicara Hubungan itu terputuskan Tidak ada lagi Keharmonisan dalam keluarga Karakter kita Tidak lagi berubah Dan bertumbuh Kerohanian kita Tetap cuman stuck Komunitas kita juga Dimana kita Tidak lagi punya relationship Hal finance Makan minum pake Juga terburuk Itu berarti kita sedang berada Di kandang itu Tapi saudara mesti perhatian Tuhan tetap punya Rencana yang besar Untuk saudara Haliliah Nah untuk itu Kita lihat Anak bungsu itu Adalah anak Nah bagaimana dengan kita sekarang Supaya kita ngerti Gelatiam patat lima Ia atau Yesus diutus Untuk menebus mereka Yaitu saudara dan saya Yang berdosa Supaya kita selamat Selamat disini Bukan mati masuk sorga Selamat dari penyakit Selamat dari kemiskinan Selamat dari segala hal Itu yang dia buat Waktu dia datang ke muka bumi Sebagai manusia 100% 100% juga Tuhan Dan yang takluk Kepada hukum Taurat Dia takluk Dari hukum Taurat Dia bukan berkebudayaan Dari hukum Taurat Dan saudara perlu tau Yang terpenting Dalam kerajaan Allah Itu bukan struktur Tapi budaya Katakan budaya Budaya Struktur penting Tapi yang terpenting Itu budaya Dalam kerajaan Allah Budaya itu Ada nilai Ada visi Dan bahasa Struktur itu Bicara organisasi Program Ide-ide Penting atau enggak Penting Tapi itu cuma caching Esensinya Dalam kerajaan Allah Yang terpenting Itu adalah nilai Katakan nilai Karena nilai Kalau saudara hidup Menilai Baru muncul Yang namanya itu visi Kalau tanpa Bernilai kita hidup Yang muncul Itu bukan visi Itu angan-angan Palsu Karena anda akan Bernilai Nah makanya Nilai itu Akan terjadi Kalau kita punya hubungan Dengan Bapak Halo Dan dengar Nilai dan visi itu Perlu dikomunikasi Itu bahasa Diceritakan Dan dihidupi Nah bicara tentang Resape Dibentuk kembali Ini orang mau lihat Siapa saudara Apa betul saudara itu Tuhan bentuk Wujudnya sesuai dengan yang dia Karena apa Tujuan disini Supaya kita Diterima Menjadi apa Tolong keras Menjadi apa Bukan budak Katakan Aku anak Tuhan Berarti DNA Saudara Sama DNA Tuhan Sama atau enggak Sama Sekarang saya tanya Kalau DNA Saudara adalah Tuhan Terjadi perceraian atau enggak Terjadi korupsi atau enggak Terjadi Berjualan yang palsu Bilang asli Tidak bayar pajak Itu DNA Sama Ya enggak usah lah Menuduh Sama Itu saja yang saudara Belum tahu Enggak ada Kalau DNA itu Tuhan Istri ditempeleng Ditendang Jadi sebenarnya Itu anak Nah Inilah yang tidak ada Dalam kepercayaan lain Saudara boleh bilang Saudara percaya Tuhan Hidup dengan Tuhan Mati pasti masuk sorga Kepercayaan lain juga Percaya itu Melayani Tuhan Supaya diberkati Kepercayaan lain juga Melayani percaya itu Betul Radikal dengan Tuhan Kepercayaan lain buat itu Makanya ada bom bunuh diri Tapi yang satu ini Tidak dipunyai Oleh kepercayaan lain Saudara dan saya Adalah anak Tuhan Punya DNA Yang sama dengan dia Jadi anak Tuhan Tidak ada karma pala Anak Tuhan Tidak ada dosa keturunan Yang berapa puluh benceng Anak Tuhan Sejahat apapun Yang apapun Yang penting tetap Tuhan mau bentuk Saudara kembali Kembali pada tujuan semula Saudara adalah anak Untuk layak menerima Pesta kerajaan Allah Nah kalau kita masuk Dalam dimensi ini Tau kita adalah anak Baru kepercayaan lain Itu akan terpengaruh Bukan karena jumlah Bukan karena program Tapi orang melihat Pengaruh itu terjadi Dampak itu terjadi Karena orang melihat Ada perubahan Bahwa orang melihat Anak Tuhan Saudara Tuhan itu hidup Dalam saudara Haleluya Dan ini artinya gini Saudara diberikan Identitas baru Nah identitas baru Itu bukan hanya anak Identitas baru Itu juga bicara Keintiman Saya perlu jelaskan ini Nah banyak kita berusaha Untuk intim Dengan berdoa Di menara doa Dengan doa keliling Dengan doa puasa Oke Tapi saudara Anda akan mengerti itu Dan tidak bisa menghidupi itu Setiap kita Waktu bilang Mari Tuhan Masuk dalam hidupku Aku mau terima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat Raja di atas segala Raja Kekasih jiwaku Dia masuk Betul Tinggal dalam saudara Dialah yang menjadi Saudara intim Bukan usaha saudara Nah kalau saudara Tahu intim seperti itu Suami istri Maaf Kalau melakukan hubungan intim Pasti punya anak Nah kenapa kita Sekian puluh tahun Kita bilang Tuhan ada dalam hidup saudara Gambar Tuhan itu Tidak terwujud Halo Berarti kita keluar Daripada hubungan kita Sebagai anak Dan bapak Kalau saudara tetap Tidak mungkin Ya Tidak mungkin Dan waktu saudara Melakukan hubungan intim Suami istri Pasti sadar Tidak ada orang Melakukan hubungan intim Tanpa sadar Atau semaput Setuju ya Kenapa kita Tidak berbuah Gambar Tuhan Hidup Tuhan Karena kita lagi Semaput Tidak sadar Bahwa kita ini Anak Dan saudara tahu Kehebatan Status kita Identitas baru Akses Untuk menerima Apapun yang Di depan Itu diberikan Pada Tuhan Bagi saudara Karena saudara Akhi warisnya Nah ini Kita mesti kembali Bahwa Kita mau kembali Dibentuk kembali Kembali kepada Tujuan Tuhan Semua Bahwa kita Adalah apa Anak Nah Dengan sederhana Saya katakan Saudara Makanya Pulang dari tempat ini Berlatilah Setiap mau ucapkan sesuatu Mau berpikir sesuatu Lakukan sesuatu Selalu bertanya Dalam diri saudara Yang saya buat Yang saya lakukan Apakah itu Berdasarkan Identitas yang benar Sebagai anak Begitu ketemu orang Cerita kekurangan orang Coba sadar Apakah itu Identitas benar Kalau saudara Sadar ini Saya percaya Saudara menikmati Pesta kerajaan Allah Yang setuju Tepu tangan Yang meriah Apapun saudara Hari ini Siapapun Kedahan saudara Tapi hari ini Masih hidup Itu opportunity Untuk saudara Dibentuk kembali Persoalan Mau gak Gendak bebas saudara Serahkan ke Tuhan Dan saudara Lihat Satu kehebatan lagi Kita punya Dintas baru Itu itu unik Orang bilang Saudara Hitam Kelam Model seperti ini Gak laku nanti Untuk dapat suami Itu kata dunia Kata daging Kata apa-apa Saudara unik Pasti saudara temukan Yang terbaik Datang dari dia Saudara itu Merdeka Bebas Orang mau bilang Saudara apa Mana papa mamamu Di penjara Apapun Itu kata orang Kamu dalam Tuhan Bebas Merdeka Hidupmu terbang tinggi Bagaikan Raja Bali Untuk bisa mengatasi Setiap persoalan Saudara adalah kudus Saudara dipisahkan Dari cara dunia Dan dipisahkan Dari cara kedagingan Saudara udah ngerti itu Itu identitas yang baru Saudara itu berkenan Sekalipun saudara berdosa Dia tetap berkenan Dengan saudara Tapi dia benci Dosa yang saudara buat Dan janjinya Tidak pernah diambil Tetap berkenan Untuk kembali Menjadi anak Saudara dikasihi Sekalipun saudara Suha buat macam-macam Mari Tetap saudara dikasihi Tuhan Sekalipun lagi berbuat dosa Tapi dosa itu Dia gak senang Tapi dia janjinya Kembali nak Untuk nikmati Pesta kerajaan Allah Sebagai anak Tidak aku Cabut Itu bapak saudara Itu bapak saudara Jadi mari untuk kita Mengerti ini Semakin dalam Dengan yang sederhana ini Maka yang kita lihat Pembentukan kembali Untuk kembali pada tujuan Semula Tuhan Yaitu anak Apa kira-kira Yang perlu kita latih Saya suka Suka pakai kata latih Karena sudah ada contohnya Yaitu dari fasal ini Apa yang perlu kita latih Kita lihat Kebenaran Yang dapat dari Ayat-ayat yang tadi saya baca Ini bukan Beguling Ini kandang babi Dan ada babinya disitu Kita lihat ayat ini 17-18 Untuk kita pakai sebagai Makanya tadi saya bilang Kalau saudara renungkan ini Betul-betul Keterbatasan apapun Yang mematahkan saudara Tidak akan bisa Ini akan membawa saudara Hidup bebas Merdeka Sebagai identitas Yang baru Sebagai anak Lalu yang menyadari Keadanya Katanya Betapa banyak orang Upahan bapakku Yang melimpah-limpah Makanannya Tapi aku disini Mati kelaparan Di kandang babi itu Karena dia tahu Di rumah bapakku Terseria Berlimpah-limpah Aku akan bangkit Pergi Dan kepada bapakku Dan berkata padanya Bapak aku telah berdosa Terhadap sorga Dan apa Terhadap Nah Semua ayat yang saya kasih warna itu Itu kebenaran-kebenaran Yang kita bisa belajar disitu Ya Orang upahan bapakku Mati kelaparan Bangkit dan beri kepada bapakku Telah berdosa Nah Jadi kalau orang yang selalu bertanya Dalam dirinya Apa yang saja dia buat Perkatakan Apakah itu lahir dari Identitas yang benar Itu pasti selalu berdasarkan Pemikiran yang benar Perhatikan baik-baik Pemikiran benar Itu selalu lahir dari Identitas yang benar Dan pembingiran benar Itu adalah firma Makanya saudara pun lihat begini Pikiran ini cuman alat Alat ini tergantung kita lagi Mau diserahkan kepada iblis Daging atau Tuhan Dan pikiran ini juga Keputusan saudara Saudara mau jadikan ini Hutan liar Atau taman Kalau hutan liar Semua tanaman pohon yang apapun Racun juga dimasukin Setuju Tapi kalau taman Itu pohonnya pilihan Siapa yang mau jadi pikirannya taman Tamannya Tuhan Angkat tangan Firman lah yang harus saudara masukin Orang-orang yang bergaul dengan sekitar saudara Itulah yang berbahir dalam kebenaran Sehingga apa yang terjadi dengan iblis itu Saudara cuman punya pengalaman Pengalaman dengan Tuhan Itu yang bikin saudara strong Karena pikiran ini tempat pertempuran Mau korupsi Mau berjina Pertempuran pertama di pikiran Haleluya Haleluya atau halilupa Kalau saudara tahu Oh seperti itu Makanya saya bilang Masukkan Makanya kalau saudara nonton Sinetron yang cengeng-cengeng Jadilah saudara cengeng Saudara lihat film yang putus asa Saudara jadi orang putus asa Karena pohon yang tidak benar Saudara masuk Tapi kalau itu pohon-pohon Yang bermutu kebenaran Saudara menjadi orang yang hidup benar Otomatis Berdasarkan pemikiran yang benar Membawa saudara Lahir kebiasaan yang benar Lifestyle Itulah kebudayaan Dan kalau kebudayaan ini Yang namanya kebiasaan Kebudayaan yang benar Artinya gini Yang saudara buat lagi Tidak pernah dipikirkan Itu sampai begitu Otomatis perkataan saudara juga Benar Dan inilah yang dicari Oleh kepercayaan lain Bahwa kita berdampak Bukan jumlah Kita berdampak Membawa perubahan Untuk nama Yesus Kristus Tuhan Dipermuliakan Jadi saya Sebagai amat Tuhan Butuh saudara Untuk kita yuk Termasuk saya sampai hari ini Sama-sama berlatih Supaya kita kembali Kepada tujuan Tuhan Yang semula ini Jadi jangan pikir Besok Saudara Anda tahu Kadang-kadang bisa Sudah ada di kandang babi Ada orang yang punya uang Cuma 50 juta Masih dalam kerajaan Allah Begitu 100 juta Masih Begitu miliar Kandang babi Kandang babi Apalagi triliun Ada orang yang waktu tadinya Dari desa Dari kampung Sehat-sehat saja Tidak pernah kena alergi Tapi sekarang makin punya duit Makin canggih Punya handphone Kena alergi macam-macam Bagi saya Something wrong Sesuatu yang keliru dengan kita Karena bagi saya Kita adalah tubuh Kristus Siapa yang percaya? Yesus itu kepala Kepala dengan tubuh Bersatu atau tidak? Kalau bersatu Kepala sehat Tubuh sehat atau tidak? Yang percaya sehat Tebu tangan Kepala tenang Tubuh tenang atau tidak? Tebu tangan lagi Untuk diri saudara Jadi kalau saudara Stres Itu kandang babi Itu bukan Tuhan Jadi mau tahu Sudah dalam kerajaan Allah Lihat disitu Baik kita makin menerti Nah Yuk Sama-sama kita belajar Dari Kebenaran-kebenaran ini Yang contoh Anak bungsu yang keluar Tapi dibentuk kembali Bisa masuk kembali Menikmati pesta Lembu yang tambun Digantikan kepada dia Dari ampas makanan babi Dia tidak dapat Betul? Bau babi Bukan harum Daripada minyak wangi Apa saja Tapi bisa dipeluk Oleh bapak Anda lihat disitu Jubah yang bawa kotoran babi Kandang babi Diganti dengan Jubah yang baru Artinya dibulikan Satu Kehormatan Penghargaan Tidak pernah pakai cincin Ampas babi saja Tidak dikenakan cincin Artinya diikat kembali Untuk punya otoritas Dan kuasa Kasut diberikan Kasut hanya untuk anak Bukan budak Kembali dia punya status Nah itu janji Tuhan Untuk saudara Untuk saudara Menikmati Memulai hidup ini Hari ini baik Dalam perjalanan Pertengahan Lebih baik Sampai mengakhiri Hari ini Yang terbaik Bersama dengan Tuhan Untuk Tuhan Dipermenyakkan Ya jadi Saya cuma share Dengan saudara Keputusan di tangan Saudara Beritahu kiri kanan Keputusan di tangan Kamu Nah kira-kira apa Dari tanda-tanda ini Yang perlu kita latih Ada Beberapa hal Kita belajar Dari dua ayat ini Yaitu kita lihat Yaitu Kesadaran Akan Bapak yang sempurna Waktu saudara Di kandang babi Ampas makanan Saudara perlu sadar Bapak saudara itu sempurna Ya Karena dia maha hadir Ya Bicara dia sempurna Itu berbicara apa Bahwa dia selalu ada Akan menolong Saudara dan saya Di masa-masa kelam Dia enggak buang Saudara Tapi saudara perlu sadar Bahwa dia adalah Bapak yang sempurna Sadar Bukan hanya itu Kita akan selalu dicukupi Oleh Bapak Dalam segala hal Karena dia adalah Sumber penyedia Yang tidak pernah berkekurangan Itu Bapak yang sempurna Dan saudara perlu tahu Kemurahannya dia Kesetiannya Bapak Itu selalu baru Setiap pagi Supaya kita bisa mulai Baru Di setiap hari Jadi Bukan hanya hari ini Besok sudah lain Makanya kita perlu terus Di Resave Dibentuk kembali Dan tadi saudara Ngar suara gembala Pembentukan dalam Tuhan Prosesnya itu Jangan banyak protes Pasti stres Tapi waktu diproses Saudara bersyukur Dan berterima kasih Tahu dia Bapak yang sempurna Pesta kerajaan Allah Pasti saudara nikmati Jadi ini Kesadaran Nah kesadaran ini Tidak cukup Tidak cukup Kebenaran yang kita bisa dapat Kesadaran penuh Disertai keputusan Dan tindakan Untuk datang kepada Tuhan Sebagai Bapak Dia tidak sadar bahwa Bapaknya sempurna Tapi diambil keputusan Datang kepada Bapak Lalu dia Mana kandang babimu Dunia pelacur Seks bebas Homo lesbi Sadarlah Kembali Kepada Bapak yang sempurna Dan dia tetap Tunggu saudara Dari jauh Dia melihat saudara Dan dia maha tahu Saudara sembunyi Dimana dia tahu Halo Dan dia tunggu Kapan saudara kembali Nah waktu dia lihat Anak itu dari jauh Dia berlari Dan dia memeluk Sekalipun bawa babi Bawa makanan Ampas babi Dia tidak pernah bertanya Berapa duit kamu habisi Dengan pelacur mana kamu Perlu cari penyebab Supaya didoakan Kelepasan Kalau tidak kamu Tidak bisa lepas Lepas Dia tidak bertanya itu Itulah Bapak yang sempurna Nah makanya kita perlu Sadar penuh Diserai keputusan Dan tindakan datang Kenapa ini penting Karena begini Tuhan yang adalah Bapak Sanggup mengambil Alih hidup saudara dan saya Sanggup dia mengambil alih Dengan segala sakit hati saudara Dengan segala penyakit saudara Dengan segala penyesalan Dengan segala kesempatan Yang terbuang Untuk apa dia Dia memakai saudara dan saya Untuk menyatakan Kemuliannya Di dunia Dimana saudara ditempatkan Jadi bukan sekedar Untuk saudara pulih Bukan sekedar untuk Saudara kaya Karena status Saudara anak Karena DNA kita Dia adalah Bapak Yesus adalah Bapak kita Dia sudah nyaman Di sorga Dia sudah nyaman Di segalanya Tapi dia datang Untuk menebus saudara dan saya Itu DNA kita Jadi kalau kita sudah kembali Kita nikmati Pesah kerajaan Allah Bukan dinina bobokan Tapi pergi Untuk membagikan kebenaran Untuk kita melihat lutut berterlut Lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup Nah ini kita tahu Tapi banyak orang yang Tidak sadar disini Setelah diberkati Setelah dipulihkan Yang dilihat Untuk dirinya saja Makanya dia kembali lagi Ke kandang Ampas pun tidak dapat Saudara kan bosan Tadi waktu saya duduk Di depan Waktu saya lihat Di video Orang nyanyi dengan semangat Tiba-tiba ada Satu Impresi di hati saya Dengan nyanyi Berjingkrak di dalam Tidak cukup Yang perlu manusia Bantin Saudara yang Berjingkrak Karena ada orang nyanyi Cuma pindah Hobi Untuk datang di gedung Di rumah terikat Disini nyanyi Regah dia Tapi itu Tidak menjamin Saudara Tapi begitu manusia Batin saudara Saudara tahu Saudara adalah anak Sekalipun dikuburan Di tempat yang Bagaimanapun sepi Pesta Kerajaan Allah Tetap berkelanjutan Jadi inilah Kesadaran penuh Disertai keputusan Dan tindakan Karena dia Ahlinya Makanya ini Yang perlu saudara Ajarkan kepada Anak saudara Ini yang perlu Sudara ajarkan Ketika anak saudara Mereka adalah Generasi penerus Nah yang lain lagi Yang kita lihat Tentu saja Memohon Pengampunan Kenapa Memohon pengampunan Karena pengampunan Artinya Membukakan Pintu-pintu Yang terkunci Untuk Membebaskan Seseorang Dan kemudian Menyadari Bahwa Seseorang itu adalah Saudara Dan saya Yang menjadi Tahanan Selama ini Halilnya Dan hari ini Dengar Jangan percaya Kata dunia Gagal Gagal Dalam definisi Tuhan Kalau dunia bilang Gagal Menutup Semua aktivitas Saudara Tapi gagal Dalam pandangan Tuhan Mari dengar Belajar Lebih cerdas Lagi Bersama Tuhan Saudara pasti Berbuah Berhasil Untuk Tuhan Dipermuliakan Nah belajar Lebih cerdas Lagi Itu apa Kembali Kepada tujuan Semula Bahwa Saudara itu Anak Bukan Budak Amin Nah ini Baik Dari tim Kebenaran ini Saya share Dengan Saudara Dengan Satu Kesaksian Ada Seorang Anak Gadis Kuliah Kuliah Di satu Kota Karena Pergaulannya Anak Tuhan Sudah terima Tuhan Dia merusak Satu keluarga Orang yang sudah Menikah Akibat hubungan Dengan suami Orang lain Dia hamil Loh Ikut Bible study Sudah pelayanan Berarti dia masuk Dalam kandang Babi Dan penuh Dengan Keputus asa Nah Dunia Sekitarnya Keluarganya Bilang Gugurkan Anak itu Pikirnya Itu jalan Keluar Supaya Tidak malu Sudara Tidak malu Di luar Tapi Di batin Sudara Sudara Tidak bisa Tertipu Sudara Tidak bisa Menipu Setuju Tapi Untung Anak ini Diketemukan Oleh Hamba Tuhan Dibina Dan dia Mau dengar Dan Akhirnya Tidak Digugurkan Dan Waktu Dia Melahirkan Akhirnya Keluarganya Mengambil Keputusan Dipelihara Oleh Keluarganya Sendiri Nah Akhirnya Di dalam Pembinaan Dia Dimuridkan Eh Kejatuh Cinta Lagi Dia Ketemu Tapi Betul-betul Yang Terbaik Bukan Tulang Rusak Atau Tulang Rusuk Bukan Tulang Rusak Tapi Tulang Rusuk Apa yang Terjadi Saudara Waktu Mereka Menikah Kembali Lagi Mengalami Pesta Kerajaan Allah Dan Dia Dapat Suami Yang Belum Pernah Tahu Tentang Hubungan Seks Bebas Saudara Lihat Disitu Hebatnya Tuhan Keperdulian Tuhan Akhirnya Mereka Bajudua Menjadi Gembala Di satu Kota Untuk Nama Tuhan Dipermuliakan Jadi Itu Yang Namanya Reset Dibentuk Kembali Untuk Kembali Kepada Tujuan Tuhan Jadi Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Tapi Ada Regenerasi Yang mereka Saya Lihat Anak Yang Lahir Daripada Hubungan Bebas Sekarang Cinta Tuhan Dan Sudah Bekerja Waktu Menikah Dengan Hamba Tuhan Ini Punya Anak Anaknya Sekarang Berada Di Satu Kota Melayani Tuhan Jadi Kita Lihat Pemulihan Ini Kembali Bagi Anak Bukan Hanya Satu Generasi Tapi Dua Dan Tiga Bahkan Empat Supaya Terjadi Kegerakan Allah Untuk Nama Tuhan Dipermuliakan Tiga Kebenaran Ini Dengan Dasar Kesaksian Tadi Nah Kita Lihat Yang Berikut Yaitu Di Dalam Lukas 15 S19 Aku Tidak Layak Lagi Disebut Anak Bapak Jadikan Aku Sebagai Apa Salah Seorang Upahan Apa Upahan Bapak Kita Lihat Disini Bagi Saya Karena Ketidak Mengertinya Dia Makanya Gendak Bebasnya Itu Dia Serahkan Pada Cara Daging Karena Dia Tidak Mengerti Bahwa Dia Ada Anak Nah Disini Perkataannya Jadikanlah Aku Sebagai Salah Seorang Dari Upahan Apa Bapak Sebenarnya Punya Pengertian Untuk Diri Dia Sudahlah Saya Tetap Mau Bukan Jabatan Yang Aku Cari Bukan Hanya Panggilan Apa Sebutan Tapi Aku Menikmati Hidup Yang Sebenarnya Paham Sudara Ini Tapi Kita Lihat Dari Sisi Bapak Status Dia Sudara Diganti Jadi Budak Tetap Sebagai Anak Jadi Hari Ini Suatu Penghiburan Bagi Sudara Sekalipun Sudara Berdosa Apa Saja Ingat Sudara Tetap Anak Tidak Diganti Orang Lain Tapi Bukan Cuma Sekedar Nama Sudara Menikmati Seperti Anak Ini Dia Menikmati Jadi Apa Yang Bisa Kita Belajar Disini Kebenaran Yang Bisa Belajar Kita 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 Penyerahan Hak Sepenuhnya Kepada Kedaulatan Tuhan Hanya Tuhan Yang Menentukan Untuk Hidup Sudara Amin Loh Amin Saya Anda Bosen-bosen Tentang Hidup Saya Karena Ini Menyangkut Tema-tema Ini Hari Ini Supaya Sudara Tahu Sejarah Mencatat Ibu Kandung Saya Adalah Asisten Keluarga Yang Dihamili Tetangga Lahir Model Seperti Ini Berarti Ada Keturunan Seks Bebas Tapi Waktu Saya Terima Yesus Saya Punyai Satu Kepercayaan Tidak Akan Terjadi Dengan Apa Yang Terjadi Dengan Orang Tua Saya Untuk Tertular Kepada Saya Karena Saya Tahu Tuhan Saya Yesus Mati Di Kayu Salib Kutuk Dipatahkan Yang Ada Anak Perjanjian Diberkati Untuk Menjadi Berkat Tapi Bukan Itu Berjalan Mulus Tetap Kita Menghadapi Kandang Kandang Babi Dan Ampas Makanan Babi Yang Kita Sudah Dapat Godan Itu Tetap Datang Tapi Kita Harus Sadar Waktu Menghadapi Itu Aku Ini Anak Bukan Budak Seks Bukan Budak Perjinahan Bukan Budak Nakroba Tapi Aku Anak Status Identitasku Baru Punya Pengharapan Baru Hidup Dalam Kemerdekaan Baru Hidup Dalam Keadaan Baru Dan Janji Tuhan Pasti Digenapi Dan Dengar Sampai Hari ini Saya Masih Berlatih Dan Saya Tahu Tidak Akan Lengah Untuk Tidak Mau Esok Hari Hidup Saya Hancur Di Kandang Babi Dan Juga Babi Jadi Jangan Sombong Hari Ini Sapa Sudara Dan Saya Besok Belum Bentuk Maka Ini Perlu Dipraktek Terus Satu Lagi Hidup Kedaulatan Saya Dan Istri Menikah Sudah 37 Tahun Saya Sudah Pernah Cerita Tapi Saya Ulangi Di Tahun Ketujuh Saya Sudah Melayani Kemana Mana Ada Nubuatan Dari Indonesia Hamba Mbak Tuhan Di Indonesia Maupun Di Luar Negeri Tahun Ketujuh Pak Frankie Utana Punya Anak Maksudnya Istri Saya Hamil Tahun Ketujuh Dimana Mana Sampai Saya Kotbakan Dari Satu Tahun Pertama Sampai Tahun Tujuh Saya Lihat Hampir Desember Istri Kul Kul Sudah Hamil Sempat Kecewa Sudara Nubuatan Itu Palsu Semua Dengan Kecewa Itu Tapi Tetap Mengadalkan Tuhan Baru Saya Ngerti Sekarang Nubuatan Dari Aku Itu Murni Pasti Benar Tapi Masuk Di Manusia Itulah Yang Kadang-kadang Ditambah Bumbunya Disitulah Saya Belajar Untuk Tidak Percaya Sepenuhnya Nubuatan Dari Hamba Tuhan Siapapun Bukan Anda Percaya Mereka Saya Perlu Tetap Dengan Tuhan Karena Saya Status Saya Adalah Anak Dia Adalah Bapak Dan Bapak Tidak Pernah Mencelakakan Dan Bapak Tidak Pernah Berbohong Dan Tapa Tidak Bisa Menipu Terus Sekarang Kok Belum Tunggu Dulu Abraham 100 Tahun Elusef Rinkutana Baru 65 Tahun Kandang Babi Itu Harus Dilawan Dengan Kegilaan Kita Saya Beri contoh Pernah Anda Lihat Orang Gila Stress Pernah Lihat Orang Gila Stroke Pernah Dengar Orang Gila Pasang Ring Sampai Empat Kali Makan Yang Dari Sampah Dia Tidak Mau Lagi Bingung Dengan Keadaan Sekitarnya Fokusnya Cuma Kediri Bagaimana Kalau Kita Gila Dengan Tuhan Hanya Tuhan Tidak Ada Yang Saya Tidak Suruh Sudara Jadi Gila Ingat Cuma Saya Mau Share Ini Tentang Penyerahan Hak Sepenuhnya Kepada Kedulatan Tuhan Jadi Dengan Hal Itu Saya Mulai Robah Kandang Babi Harus Dikasih Keharuman Oke Sampai Hari Ini Kami Belum Punya Anak Tapi Saya Akan Menjadi Bapak Untuk Mereka Yang Punya Anak Tapi Tidak Terurus Dan Sampai Hari Ini Dari Pelacur Bisa Berubah Jadi Narkoba Lesbi Bisa Berubah Dari Pembunuh Bisa Berubah Tidak Ada yang Mustahil Bagi Tuhan Itu Penyerahan Total Jadi Bukan Yang Saudara Tentu Hasilnya Nah Sampai Hari Ini Saya Tidak Pernah Ketemu Sapa Papa Mama Kandung Saya Tapi Saya Tau Saya Generasi Yang Berbeda Saya Identitasnya Adalah Anak Saya Menjadi Bapak Bagi Mereka Yang Punya Papa Mama Tapi Diusir Dan Sampai Hari Ini Saya Buat Dan Tetap Saya Melihat Pesta Kerajaan Allah Nama Tuhan Di Pernah Saya Ini Cuma Taman SMA Seluruh Penatua Punya S1 S2 Doktor Ini S3 SD SMP SMA Tapi Saya Diem Begitu Saya Punya Hati Sebagai Bapak Untuk Mereka Yang Dikampung Dimana Yang Dibina Juga Bisa S1 Bisa S2 Itu Yang Terjadi Dan Sudah Tergenapi Tuhan Dipermuliakan Jadi Itu Kedaulatan Tuhan Bukan Menurut Sudara Tuhan Bisa Buat Itu Dan Saya Tidak Pusing Dengan Hal Itu Bahwa Yang Penting Saya Fokus Pada Dia Karena Dia Kepala Aku Tubuh Dengan Tujuan Tuhan Mau Apa Itu Yang Kita Buat Hal Loh Amen Berita Kiri Kanan Ayo Kita Garap Rame Rame Nah Penyaraan Hak Kepada Kedaulatan Tuhan Supaya Kita Ngerti Lagi Yaitu Begini Untuk Dosa Kita Yaitu Sudara Dan Saya Yang Mempampu Ah Begini Yesus Itu Mengambil Kejahatan Kita Itu Dibawa Ke Kayu Samib Dan Dia Membayar Harga Untuk Dosa Kita Yang Memampukan Kita Untuk Mempunyai Kemenangan Atas Dosa Jadi Apa yang Dikerjakan Yesus Itu Powerful Sudara Ditebus Sudara Dibayar Tidak Punya Lagi Hak Apa Sudara Hak Marah Sudah 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 Denang Dalam Dia Hal Ya Amen Apa Yang Sudah Sudah Mayat Kekurangan Hak Itu Sudah Sudah Dikasih Yang Lebih Itu Arus Sudah Sudah Percaya Tadi Ada Bapak Datang Kek Saya Ditinggalkan Iscri Anak Anak Saya Dibawa Saya Bila Pak Kalau Itu Salah Bapak Minta Empun Sudah Sudah Fokus Tepat Bapak Adilah Anak Bapak Bingum Dan stres dengan hal itu Tidak tambah baik Tetap ada opportunity Dia bisa rubah Menurut kedaulatan dia Yang tidak mungkin, pasti bisa jadi mungkin Saya ngomong ini bukan teori Saya ngalami Haleluya Dan perlu saya share dengan saudara Bahwa Tuhan yang saudara sembah dan saya Namanya Yesus Itu hebat, dasyat, mulia Segala-galanya Makanya kalau ini saudara cerita Kepada kepercayaan orang lain Itu yang mereka tidak punya Statusnya sebagai anak Mereka percaya Semua sakit itu Allah Semua penyakit itu kutukan Allah Semua penyakit itu diizinkan Allah Dalam Yesus sebagai anak Nehi Anak dikasihi Bapak Anak diperduli, anak dididik Anak dibangun, ada dinaksian Tidak ada karma pala Yang ada berkat, 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 berkat Untuk kemuliaan bagi dia Ingat berkat Untuk diri saudara Tapi berkat Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Dan yang terakhir Dan lihat Maka bangkitlah ia Dan pergi kepada Bapaknya Ketika ia masih jauh Ayahnya telah melihatnya Lalu tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan Coba Bahkan bukan Grace ada disini Hanya itu berlari Mendapatkan dia Lalu berangkul dan mencium dia Kata anak itu kepadanya Bapak Aku telah berdosa Terhadap sorga Dan terhadap Bapak Aku tidak layak disebut Anak Bapak Saudara Paca Perhatikan warna kuning Bangkitlah dah ia Dan pergi kepada Bapak Apa disini Yang saya bisa ditemui Memiliki kemauan Dan semangat Untuk dibentuk kembali Jangan tidur di kandang babi Jangan berharap ampas makanan babi Jangan cium itu bau babi Bangkit Tuhan yang bangkit Ada dalam saudara Tidak ada yang tidak mungkin Mungkin bagi dia Ada pesta kerajaan Yang tersedia bagi saudara Dia bukan hanya diterima Sebagai status anak Tapi lembu yang tambun Itu diberikan Itu artinya pesta Penghargaan Bapak Pada saudara Halilu ya Kalau saudara lihat cacat saudara Saudara fokus kepada cacat saudara Saudara akan ketemu hantu Tapi kalau saudara lihat cacat saudara Fokus kepada Tuhan Yang cacat itu diganti yang lain Itu yang saya ngalami Dan saya percaya itu Saya tidak mau pusing bingung Dengan apa yang tidak saya temui Tapi saya percaya Ada janjinya yang besar Untuk hidup saya Dan saya share ini kepada saudara Bukan saya lebih hebat Tapi saya membagikan pengalaman dengan Tuhan Bahwa Tuhan yang saudara sembah Itu hebat Luar biasa Halilu ya Memiliki kemauan Dan semangat dibentuk kembali Kenapa ini penting? Kehidupan tanpa tujuan Atau gairah dan semangat Dalam kehidupan ini Dengar baik-baik Ya itu tidak berarti Untuk dihidupi Sekali lagi Kehidupan tanpa tujuan dan gairah Adalah kehidupan yang tidak berarti Untuk dihidupi Kita harus Bergairah Halilu ya Harus bergairah Ya Dan sebenarnya ada beberapa lagi kesaksian Tapi karena waktu Saya berharap Ini menjadi arahan untuk saudara makin jelas Amin Saya ulangi lagi Pembentukan kembali Untuk kembali pada tujuan semula Tuhan Itu kesadaran akan Bapak yang sempurna Kesadaran penuh disertai keputusan Dan tindakan datang kepada Tuhan Memohon pengampunan Penyerahan hak sepenuhnya Kepada kedaulatan Tuhan Memiliki kemauan dan semangat Untuk Dibentuk kembali Ya Saya terbatas Dengan apa yang saya ngalami Dengan pengalaman di dalam Tuhan Dalam pelayanan Satu Saya mencintai saudara Tuhan lebih mencintai saudara Tidak ada kadang Bapi dan Ampas itu kekal untuk saudara Siapa percaya Yesus itu adalah sumber kekekalan Kalau saudara percaya kekekalan Mengapa saudara tidak percaya hidup sehari-hari saudara Kepada dia Sumber yang adalah segala-galanya Kiranya ini membawa satu inspirasi bagi saudara Untuk memotivasi saudara Bahwa yang saudara percaya yang saudara sembah Itu tidak salah Tapi tidak salah ini tidak akan saudara nikmati Kalau saudara Anda mempercayai menghidupi janjinya Termasuk hari ini kebenaran ini Oke Jesus love you Abundantly Tuhan memberkati Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton